Intro Direkturat Narkoba Polda Kalimantan Selatan memusnahkan 18 kg barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan jaringan narkotika internasional dari Malaysia. Sabu tersebut dikemas dalam bungkus abon yang akan diedatkan di wilayah Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Idzen Poliasir Fanani, mengajak seluruh kealaman masyarakat untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba yang terjadi di Kalimantan Selatan, sehingga dapat menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari bahaya narkoba. Pemusnahan barang bukti sabu tersebut diselenggarakan di halaman kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nor serta Fonkepimda Sekalimantan Selatan. Saya minta kerjasama dari teman-teman media. Kasus narkoba di Kalimantan Selatan itu begitu tinggi. Beberapa waktu yang lalu kita tangkap 8 kilo, 20 kilo. Hari ini 18 kilo. Kita tahu bahwa 1 gram bisa digunakan untuk 10 orang. Kalau 1 kilo, berarti 10 ribu. Kalau 18 kilo, berarti itu potensi akan digunakan 180 ribu orang. Berarti potensi-potensi korban atau pengguna atau pelaku narkoba di Kalimantan Selatan ini bisa kita selamatkan. Ini adalah generasi-generasi penerus kita yang harus kita selamatkan. Jangan sampai mereka terjumpa menjadi pengguna narkoba. Oleh karena itu perlu kerjasama dan bantuan dari seluruh elemen masyarakat terlebih dari teman-teman media. Dari Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Turbrata TV, Salam Turbrata. Terima kasih.